Perbaruan status kontrak antara Girl Group Global Blackpink dan YG Entertainment telah menjadi perbincangan hangat. Rasa penasaran meningkat ketika Lisa terlihat mengurus jadwalnya tanpa didampingi oleh staf YG. Lisa berangkat dari Bandara Incheon pada 24 September tanpa memberi tahu publik atau penggemar. Kedatangannya di Paris hanya ditemani oleh beberapa petugas keamanan. Situasi ini memunculkan spekulasi tentang kontrak Blackpink dengan YG Entertainment, yang saat ini sedang dalam tahap diskusi. YG Entertainment belum memberikan pernyataan resmi, meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban. YG Entertainment menanggapi, belum ada informasi yang dikonfirmasi, dan diskusi masih berlangsung. Setelah merayakan ulang tahun ke-7 sejak debut pada tahun 2016, Blackpink telah memikat dunia dengan tur dunia yang sukses besar. Namun, pertanyaan utama yang masih menggantung adalah, apakah hubungan mereka dengan YG Entertainment akan berlanjut, sementara mereka terus memimpin fenomena K-pop global dan mencetak sejarah? Berikut beberapa komentar netizen. Apapun keputusan Lisa, aku akan tetap mendukungnya. Sejujurnya lelah dengan berita yang terus seperti ini, rumor makin kemana-mana. Sementara YG masih tidak ada kabar, yang bisa dilakukan hanyalah sabar dan menunggu. Apakah YG tidak ada niatan untuk memberi kepastian kontrak Blackpink dalam waktu dekat? Karena semakin banyak rumor, semakin banyak spekulasi. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!